Dengan ikhlas akan mencabut perkara ini, kalau Pak Presiden Jokowi Dodo mengundurkan diri. Kenapa? Karena kita tidak perlu repot-repot, ada Presiden yang baik hati menginsafi dalam kondisi bangsa yang rusak ini beliau menginsafi mau mengundurkan diri. Dan tentu saja kami tidak perlu repot-repot melanjutkan proses persidangan dengan mengajukan bukti-bukti, saksi-saksi, simpulan, hingga sampai ada putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang selanjutnya tadi memang ada atensi dari tergugat melalui kuasanya yang ditunjuk tadi, agar kami bisa memberikan pilihan-pilihan opsi-opsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah menunggu berjam-jam dari jam 9 kami hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, dan mediasi baru dimulai jam 3 kira-kira. Dan tetapi Alhamdulillah tadi akhirnya terjadi, dan tadi juga Bang Egi Sudayan sudah pamit duluan mengingat beliau ada agenda, dan hari ini kami dari tim advokat yang mendampingi prinsipal ini sudah bisa bermediasi. Dan di dalam hal mediasi tadi kami sampaikan poin-poin penting yang memang ini harus diketahui publik. Yang pertama bahwa sesuai dengan ketentuan perma nomor 1 tahun 2016, bahwa di dalam proses mediasi, soyogianya dan memang ini menjadi kewajiban sepanjang tidak ada alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka prinsipal atau para pihak harus hadir baik bersama atau tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya. Dan hal itu pula lah kami sampaikan tadi kepada mediator yang memimpin perkara atau mediasi dalam kesempatan kali ini, agar sekali lagi meminta melalui tergugat atau kuasanya tadi untuk bisa menghadirkan Pak Joko Widodo selaku tergugat prinsipal. Kenapa Pak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia? Karena gugatan kami diajukan kepada Presiden Joko Widodo, bukan kepada Setnek, bukan kepada Kejaksaan Agung. Itu yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya boleh jadi akan ada satu suasana kebatin yang bertemu antara prinsipal penggugat dan prinsipal tergugat sepanjang bisa ketemu di fasilitas oleh mediator. Dan tentu saja suasana kebatinnya berbeda kalau ketemu langsung ketimbang ketemu dengan wakil-wakilnya. Apalagi wakil-wakil tadi sejak awal sudah kami persoalkan karena kuasa yang diperoleh oleh kuasa dari tergugat bukan langsung dari Presiden, melainkan dari Setnek. Tapi karena ini mediasi, kami kesampingkan dahulu dan kita fokus kepada persoal material di dalam proses mediasi. Yang ketiga, tentu saja sepanjang apa yang menjadi materi gugatan kami dikabulkan oleh tergugat atau tergugat menginsyafi bahwa dirinya tidak layak untuk melanjutkan Presiden Republik Indonesia dan menginsyafi bahwa tuntutan dari rakyat, klien kami ini relevan dan dia memiliki keinsyafan bahwa selama dalam kepemimpinannya bangsa dan negara ini mengalami berbagai problematika sebagaimana dalam poin-poin gugatan kami baik ada di dalam problematika hukum, problematika ekonomi, problematika pembentukan peraturan perundangan, pembelahan di antara anak bangsa dan hal-hal yang terkait yang itu semuanya sudah kami uraikan saja jelas, rinci dan semuanya juga bisa dibaca oleh publik karena gugatan tadi juga sudah kami edarkan kepada publik. Jika itu yang kemudian dikabulkan atau dituruti atau diindahkan oleh Presiden Jokowi Dodo tentu saja kami dengan berbesar hati, dengan ikhlas akan mencabut perkara ini kalau Pak Presiden Jokowi Dodo mengundurkan diri. Kenapa? Karena kita tidak perlu repot-repot, ada Presiden yang baik hati menginsafi dalam kondisi bangsa yang rusak ini beliau menginsafi mau mengundurkan diri dan tentu saja kami tidak perlu repot-repot melanjutkan proses persidangan dengan mengajukan bukti-bukti, saksi-saksi, simpulan, hingga sampai ada putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang selanjutnya tadi memang ada atensi dari tergugat melalui kuasanya yang ditunjuk tadi agar kami bisa memberikan pilihan-pilihan opsi-opsi atau alternatif-alternatif mediasi yang bisa mempertemukan kepentingan para pihak yakni antara penggugat dan tergugat. Kami telah sampaikan bahwa kepentingan itu bisa atau dimungkinkan bertemu kalau ada prinsipal yang hadir. Maka tadi kami melalui mediator dalam perkara ini tetap meminta agar sekali lagi melalui kuasa tergugat Presiden Jokowi Dodo atau otoritas lain yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi Dodo dapat kembali menghadiri persidangan yang akan dilanjutkan dalam proses mediasi yakni sendi depan. Sendi depan tanggal berapa tadi? 21 Juni 2021. Jam 9. Dan tadi sudah ditetapkan jam 9 karena tadi kita sudah terlalu lama ini molor dan tentu saja ini mengganggu aktivitas rakyat yang tentu saja tidak hanya urusannya menggugat Presiden Jokowi Dodo. Sekali lagi meskipun Pak Presiden sekalian kepala negara, sekalian kepala pemerintahan punya banyak kegiatan, agenda rakyat pun banyak, agenda kegiatan dan tentu saja kami belum mendapatkan alasan mengapa tidak hadir. Karena itu kami tetap menganggap bahwa Presiden wajib hadir dan kecuali kalau Presiden mengajukan alasan baru kami terima. Tetapi sampai hari ini tidak ada satupun alasan yang mengabarkan kepada kami adanya usur seorang Presiden Jokowi Dodo. Padahal di berbagai media Presiden Jokowi Dodo sering mengatakan rindu didemo oleh rakyat. Hari ini rakyat tidak mendemo Pak, hari ini rakyat hanya menggugat. Dan dalam proses hukum ini rakyat ingin bermediasi, ingin ketemu dengan pemimpinnya, ingin ketemu dengan orang yang selama ini menjadi pemimpin pemerintahan di negeri ini. Karena itu sekali lagi sebagai sikap kesatria, sebagai sikap seorang negarawan, kami harapkan Presiden Jokowi Dodo bisa hadir dalam proses mediasi berikutnya. Dan kami mengimbau sekaligus memohon dukungan doa dari seluruh rakyat Indonesia karena hakikatnya meskipun gugatan ini diajukan oleh klien kami, yakni warga negara yang membayar pajak, tetapi hakikat dari subtansi gugatan ini adalah memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Sehingga tentu saja keberhasilan daripada proses hukum yang kami tempuh sangat bergantung juga dengan doa dan dukungan seluruh rakyat Indonesia. Beri kami doa dan dukungan agar tetap terus istiqamah berjuang dan tentu saja memohon kepada Allah SWT agar diberikan pertolongan. Sebab kepenangan itu hanya bisa diraih ketika kita mendapat pertolongan dari Allah SWT. Demikian pernyataan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!